Musim 2021 adalah musim terakhir Valentino Rossi mengikuti MotoGP. Pembalap berjulukan The Doctor itu memutuskan pensiun dari MotoGP selepas musim ini berakhir. Keputusan Valentino Rossi itu mengagetkan banyak orang. Pasalnya beberapa penikmat MotoGP terutama penggemar tridakter, masih punya harapan Valentino Rossi kembali berjaya di MotoGP. Fakta menarik itu diungkapkan pebalap kawakan tersebut yang bersumpah sudah berjuang mati-matian agar mendapatkan hasil maksimal dalam balapan. Namun, The Doctor mengakui, dia tidak lagi bisa kompetitif. Aku sudah memikirkannya sejak lama, itu harus terjadi, kata Rossi kepada Republik, seperti dilansir Sportfit dari Tutomotoriweb. Saya tidak bisa lagi berjuang untuk menang, naik podium atau setidaknya finish dengan yang pertama, untuk terus bersenang-senang, singkatnya. Dan kemudian saya mengerti, waktunya pensiun telah tiba. Saya selalu jujur dan jernih dengan diri saya sendiri. Saya mencoba, saya bersumpah, saya berjuang, saya berharap untuk mengubah banyak hal. Lebih jauh, meski sudah tak aktif lagi sebagai pembalap, ia kelahiran Urbino itu menegaskan bakal selalu terlibat dalam dunia balap. Rossi bahkan sudah berencana hijrah ke dunia balap mobil usai memutuskan pensiun dari ajang MotoGP. Balapan di sepeda motor selalu menjadi gairah hidup saya, pasti berhenti yang saya takuti, tutur Rossi lagi. Tapi akhirnya saya punya lebih banyak waktu luang untuk teman-teman, orang tua saya, pacar saya. Saya akan melanjutkan balapan di mobil tanpa terobsesi dengan hasil tutup kekasih Francesca Sofia Novello ini.